Intro Tidak hanya cocok dicampurkan dengan bumbu gulai Ikan uceng juga biasa diolah jadi sambal Nah sekarang aku mau masak uceng dengan jamur kuping Jadi sebenarnya ikan uceng ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan Nah kali ini mau kita olah menjadi sambal Tapi tidak hanya sambal biasa, kita campur dengan jamur Rasanya kayak apa ya, mantap ya Karena ukuran uceng cukup kecil, sebelum diolah Baiknya uceng diberi taburan tepung untuk digoreng kering Agar bisa dicampur dengan aneka olahan lainnya Kalau soal ucengnya, biar aku yang tepungin Sedangkan Mbak Dina motong jamur kupingnya Dan Mbak Anggun yang membuat bumbu sambalnya Nah sambalnya kita pakai cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, cabai merah besar Serta daun jeruk Goreng ikan ucengnya tidak perlu terlalu kering Karena masih akan dimasak bersama sambalnya Selanjutnya, tumis bumbu sambalnya Aduk hingga aromanya keluar Tambahkan daun jeruk dan gula pasir Lalu masukkan jamur kuping Dan aduk hingga merata Aduk semua bahan hingga tercampur rata Biar tambah harum, beri daun kemangi Walah, aromanya wangi banget Cari penyi coba Nah kalau rasanya kayak gini Sudah bisa diangkat Namanya juga sambel Dimakan dengan nasi Adalah perpaduan yang pas dan mantap Sampai keluar keringet aku Wah, jadi kita gian yuk Makan sambel uceng sama jamur kupingnya Karena perpaduannya pas banget Asal masaknya bener Ternyata uceng sambel jamur ini rasanya enak Pedasnya dapat Dan ternyata uceng ini punya manfaat Yaitu memperbagi sel-sel pada tubuh Termasuk meregenasi kulit yang Rusai ya mbak Kulit mati ya mbak ya Wah, ini cocok banget Ues enak, manfaatnya uke Wah, top ya mbak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax